Intro Selamat siang buat rekan-rekan pelaut Injinir Dimanapun mereka berada Kawan-kawan yang di kapal atau di darat Kali ini saya akan membuat konten Dimana ada yang komen Tolong dibuatkan konten interview Mengenai PMS atau Plan Maintenance System Safety Device Ataupun Apalagi satu Safety Device Plan Maintenance System Pada waktu interview Apa yang harus dijawab Tentang Topik-topik Yang saya sebutkan itu Pertama Kalau Safety Device nanti kita ke Kamara mesin ya Tapi Saya mau jawab dulu ini Interview mengenai PMS PMS itu Plan Maintenance System Atau Plan Rencana Maintenance Pemuliaan Jadi Sistem pemuliaan yang sudah direncanakan Semua Baik deck Maupun mesin Itu sudah Direncanakan Bahkan sampai 5 tahun ke depan Biasanya Kalau Kita di interview Biasanya itu kan dikatakan Coba jelaskan Pertanyaannya Jelaskan PMS Atau Plan Maintenance System Di kapal Saudara Itu satu Dan kedua Plan Maintenance System Ini Di kapal Saudara ini Pakainya apa Apakah TM Master TM Master 2 Dan lain-lain Nah Kebetulan di kapal saya ini Kita memakai TM Master TM Master Jadi Jadi saya akan Perlihatkan Jadi di TM Master ini Kalau ditanya Dalam Pertanyaan kan Dia bilang Jelaskan Bukan Pastinya Bukan di kapal Orang lain Di kapal saudara Jelaskan PMS di kapal saudara Kita bisa Jelaskan bahwa PMS di kapal Saya Sistemnya itu Sudah Ada di dalam Sistem Di Komputer Mulai dari Baik dia Satu hari Dua hari Tiga hari Tiga bulan Lima bulan Satu tahun Bahkan sampai Lima tahun Sudah terprogram Di dalamnya Dan disitu juga Ada Inventory Purchasing Docking Semua sudah Dijelaskan di dalam Nah itu jawab Nah kalau orang yang Interview Kita itu ngerti TM Master Pasti dia sudah Tidak banyak Pertanyaan Dia mungkin Hanya menguji kita Apakah kita Biasa menggunakan TM Master itu Nah saya akan Memperhatikan TM Master itu Bagaimana Modelnya di E-Mask Offshore ini Karena semua kapal Dan TM Master ini Dia ada Password Engineer Semua ada Password Captain Cheap Officer Engineer Nah kita bahas Mengenai Engineer Itu ada Password Masing-masing Tetapi Untuk Approve Kirim ke kantor Itu hanya Chip Engineer Hanya chip Ini untuk Mesin ya Jadi sebelum Dikirim Semua PMS itu Itu sudah Dicek dulu Oleh Chip Engineer Nah Seperti apa Plan Maintenance System Di kapal saya Tentunya Ada ribuan Pekerjaan di dalam Yang Sudah terprogram Jadi tiap Anda bangun pagi Sudah ada di dalam Apa yang Anda Melakukan Tanggal 1, 2, 3 Bulan apa Nah saya akan Memperlihatkan Mulai dari awal Mulai dari awal Saya buka Dan termasuk Password saya Dan ini Company System ya Ada di dalam SMS Safety Management System Perusahaan itu Dia Kan lain-lain Tergantung Dari Perusahaan Anda Dimana Kalau dia tidak ada Bilang aja Tidak ada Karena kalau dulu PMS Plan Maintenance System Itu kita atur Secara manual Besok hari apa Kita lakukan Nanti 5 ribu jam Ganti oli Seribu jam Apa 10 ribu jam Apa Cek bearing Dan lain-lain Cek Itu kalau manual Sistemnya yang dulu Tapi kalau yang sekarang Sudah terprogram Nah setiap perusahaan itu Kan dia beda Dia punya Sistem Nah kalau dia pakai Sama-sama T.E. Master Pasti sama Dan nanti saya akan Perlihatkan Dan kalau misalnya Ada Kawan-kawan Yang Belum pernah di T.E. Master Dan belum memahami Saya ada video Untuk Bagaimana Cara menggunakan Tapi kalau kita yang sudah familiar Ya tinggal Ini aja Nah Misalnya Kalau misalnya Nah saya perlihatkan Nanti ini Di monitor Jadi di engine control room ada Di bridge ada Di kamar chip inir ada Kamar kapten ada Nah Untuk mengecek Jadi T.E. engineer kerja apa Dia isi Second engineer kerja apa Dia isi dengan password dia Tapi Kalau untuk Mengirim ke kantor Dia harus ada Approve dengan Chip engineer Supaya chip engineer itu Bisa Melihat Mengecek Kerja-kerja apa yang Mereka Sudah lakukan Nah Ayo kita lihat Bagaimana T.E. Master itu Atau Plan Maintenance System itu Di Kapal Jadi ini kan Yang Ditanya oleh Kawan Yang Komen Tolong dibuatkan konten Mengenai interview Mengenai P.E.S. itu Ya biasanya di interview Ya itu tadi pertanyaan Saya ulang kembali Jelaskan P.E.S. di Kapal Sudara P.E.S. di Kapal Sudara itu Makanya apa T.E. Master Atau ada juga yang lain Sistemnya Ya tergantung dari apa yang Tapi yang saya mau Jelaskan disini Kalau yang belum pernah Di T.E. Master Saya akan Perlihatkan Bagaimana T.E. Master ini Jadi T.E. Master ini Komplit Semua di dalam Kita tinggal Mengisi Melaksanakan Job descriptionnya Itu sudah ada Bahkan running hour Atau dia Overdue Kapan mau Diganti olehnya Semua Ada disitu Bahkan turbo Car Slinder head 1-9 Oil miss detector Semua Pokoknya Semua yang ada Di Kamal Morsin Tidak luput Ada semua Item-itemnya Di dalam T.E. Master Tersebut Jadi jelas ya Kalau pertanyaan Mengenai interview itu Yang ditanya Plan maintenance system Apa sih itu Plan maintenance system Plan Rencana Maintenance Perawatan Pemeliharaan Atau sistem Jadi sistem Perawatan Yang terencana Nah T.E. Itu Jadi Jenisnya bagaimana Ini kita pakai T.E. Master Mungkin juga Yang bertanya Tidak tahu Apa itu T.E. Master Tapi kalau misalnya Dia sudah tahu Dia sudah paham Misalnya Kalau saya nanti Yang bertanya Dia bilang T.E. Master Udah Saya tidak banyak Tanya lagi Paling Saya cuma kasih Untuk menguji Apakah dia Biasa melakukan Paling ya Satu dua Satu dua Tiga item Saya tanya Contohnya apa Begitu Saya mau kasih lihat Ayo kita lihat T.E. Master Yang ada di Kapal saya Atau di perusahaan saya Jadi Kemana pun Saya dipindahkan Selama saya masih Dalam Satu perusahaan Itu artinya Saya cuma Membuka Password saya Di semua Kapal perusahaan saya Ini Pasti ada Password saya Itu dia punya Sistem itu Yuk kita lihat Bagaimana PMS Yang ada di Kapal saya Kalau saya mau Jelaskan ini semua Waduh Satu hari Dua hari Tidak cukup Ini Kalau T.E. Master Ini Banyak sekali Itemnya Tapi saya akan Perlihatkan Bagaimana Di Jenis T.E. Master Ini Dilihat Sambil saya jelaskan Ayo kita Lihat Nah ini Komputer Di Kamar saya Kita lihat Di sini Nah ini dia T.E. Master Coba kita Lihat Kasih dekat Ini dia T.E. Master Dua Jadi inilah Plan Maintenance Sistem Termasuk Requisition Di sini Permintaan Atau Purchasing Crew Change Apa Semua ada Di sini Kita gunakan T.E. Master Ini PMS Kita klik Dua kali Nah di sini Ada Password Kita akan Kasih masuk Passwordnya Passwordnya Dan ini Password Sudah Ada Selama Anda Di perusahaan ini Ini Passwordnya Tidak Akan Berubah Berubah Kalau Anda Pindah Kapal Selama Masih Dalam Satu Perusahaan Nah ini Dia terbuka Dia terbuka Kita bisa Lihat Kita lihat dulu Sebelah kiri Nah Lihat Sip Inventory Bahkan Tidak cukup Tidak cukup Tidak cukup Kalau saya Mau jelaskan Semua Misalnya Komponennya Inventory Ini baru inventory Belum Maintenance Maintenance Ada di sini Maintenance Coba Coba Maintenance Kalau Kita Kembali Klik Nanti Ada Maintenance Di sini Nah Coba Ini Maintenance Maintenance Crew Docking Purchasing Ada kan Nah Itu baru Tadi Kita lihat Misalnya Ini Komponen Kalian Bisa Lihat Semua Komponen Komponen Semua Yang Ada Di kapal Ini Mulai Dari Hull And Tank Equipment For cargo Ship Equipment Equipment For crew Missionary Komponen Ship Common System Dan System For missionary Main Komponen Nah Kalau General Kalian Klik Berarti Semua Dia Load Dia Loading Misalnya General Semua Komponen Nah Coba Lihat Spare Part Spare Part Apa Yang Kalian Minta Komponen Ada Semua Di Oke Bayangkan Aja Ada 1043 Ini Baru Satu Folder Ada 1043 Komponen Jadi Kemudian Job History Di Sini Apa Yang Kalian Lakukan Ini Masih Komponen Kemudian Spare Part Coba Spare Part Di Sini Begitu Kalian Klik Spare Part Di Sini Begitu Kalian Klik Aduh Ini Masih Running Agak Lambat Jadi Semua Spare Part Yang Ada Di Kapal Saudara Ini Baik Deck Maupun Mesin Sudah Ada Disini Jadi TM Master Ini Luar Biasa Jadi Kita Dibantu Banyak Tentanya Anda Tidak Perlu Lagi Memikirkan Aduh Besok Mau Kerja Apa Ya Besok Mau Kerja Apa Kalau Dulu Kan Belum Ada Sistem Yang Begini Masini Satu Besok Dia Sudah Tulis Itu Di Papan Tulis Mau Kerja Ini Besok Mau Bersikin Cooler Mau Buka Cabut Ini Cabut Semua Sudah Dia Tulis Di Papan Order Masih Running Jadi Spare Part Ini Semua Spare Part Lihat Coba Kita Lihat Udah Keluar Coba Lihat Spare Part Ada Berapa 3670 Item Nah Coba Kita Ambil Aja Contoh Contoh Lihat Spare Part Yang Diminta Dan Sudah Ada Namanya Disini Dia Otomatis Masuk Di Komponen Sini Misalnya Coba Kita Lihat 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 Oil Filter Dua Pieces Dolik Ini Semua Nama Nama Komponen Semua Ada Disini Ada 3670 Itu Itu Baru Sebagian Jadi Yang Sudah Familiar Mungkin Bisa Nambah Di Komen Kalau Saya Ada Salah Kalau Memang Ada Kesalahan Jadi Coba Lihat Semua Permintaan Bahkan Tipe Tipe Dan Nanti Saya Akan Mencontohkan Cara Meminta Barang Dan Melakukan Maintenance Ini Baru Purchasing Karena Kita Membicarakan Maintenance Kita Segera Menuju Ke Maintenance Plan Maintenance System Kita Menuju Ke Plan Maintenance Docking Pun Ada Disini Oke Kita Lihat Maintenance System Nah Inilah Maintenance System Yang Kita Mau Lihat Overdue Coba Bahkan History Job Disini Kalian Tidak Bisa Bohong Yang Dulu Dulunya Setahun Lalu Dua Tahun Lalu Tiga Tahun Lalu Kerja Apa Ada Semua Disini Kita Lihat Yang Sudah Overdue Maksudnya Yang Sudah Harus Dikerjakan Dan Sudah Lewat Tapi Belum Dikerjakan Kita Lihat Kita Klik Dua Kali Kita Mau Pilih Disini Deck Departemen Atau Inilah PMS Di Kapal Yang Real Bukan Teori Karena Yang Ditanya Di Interview Nanti PMS Di Kapal Seperti Apa Kalian Pakai Apa Bagaimana Cara Kalian Semua Sudah Ter Komputerisasi Di Dalam Tinggal Jawab Begitu Pakai Apa Pakai Teemaster Namanya Teemaster Kita Tinggal Lihat Departemen Ada Makanan Ada Elektrik Ada Engine Ada Deck Kita Klik Deck Mesin Engine Kemudian Refresh Nah Refresh Inilah 174 Job Yang Ada Di Kapal Yang Sudah Overdue Kita Bisa Lihat Nah Kalau Misalnya Yang Kita Sudah Kerjakan Second Engineer State Engineer Ini Kita Bisa Lihat Misalnya Pekerjaan Waktu Maintenance Ini Lihat Intervalnya 150 Jam Running Hour 150 Jam Jenis Pekerjaannya Slinder Head Valve Rotor Inspection 150 Jam Jadi Setiap 150 Jam Harus Dicek Ini Running Hour Ini Last Di Overhaul Do Ini Running Hour Nah Kalau Ini Tanda Merah Berarti Overdue Sudah Harus Dikerjakan Ini Biru Ini Engineer Saya Yang Sudah Isi Saya Tinggal Approve Dan Tutup Misalnya Sekarang 174 Job Atau Pekerjaan Ini Biru Ini Artinya Sudah Komplik Dikerjakan Kita Klik Dua Kali Sapa Yang Kerjakan Ini Job Job Dan Sapa Yang Kerjakan Ini Kita Bisa Lihat Siapa Yang Kerjakan Nah Dia Akan Di Sini Job Is Done Kita Lihat Job Done Sudah Dilakukan Nah Apa Job Description Ini Nah Inspection A fellow Baselotor Take Reading And Record For Later Date Comparison Of Measurement Check On The Gasket Between Linear Jadi kita Cek Dia punya Packing Diantara Linear Dan Cylinder Head For Combustion Gas Leak Kalau Ada Kompresi Yang Bocor Atau Pendikin Yang Bocor Sudah Dicek Sudah Dicek Ini kan Jobnya 174 Sudah Dicek Kan Kalau Yang Biru Ini Sudah Dicek Dan Kita Bisa Klik Disini Siapa Yang Kerjain Ini Complete Siapa Yang Cek Ada Disini Semua Humphrey Broom Ini Second Engineer Saya Tanggal Berapa Tanggal 10 08 Running Hour 65 290 Nah Ini Kalau Complete Bilang Complete Kalau Kita Kerjakan Misalnya Baru 25% Ya 25% Tapi Kalau Complete Kita Klik Complete Mereka Ini Tidak Bisa Kirim Ke Kantor Tanpa Approve Cip Engineer Jadi Ini Sudah Job Is Done Jadi Kalau Sudah Dan Kerjaan Sudah Dilakukan Tinggal Diklik Ini Sing Out Keluar Job Artinya Job Sudah Dilakukan Dan Nanti Yang Disini Ini Akan Terhapus Pekerjaan Dan Disini Akan Berkurang 173 Karena Sudah Dilakukan Oke Kita Lihat Saya Klik Langsung Hilang Dia Disini Yang Selinder Satu Nah Kita Cek Disini Refresh Apakah Betul Sudah Dikerjakan Komplik Dia akan Berkurang Jadi 173 Nah Artinya Job Yang ini Tinggal 173 Moga Moga Saudara Saudara Kawan Kawan Pelaut Yang Belum Pernah Disini Agak Sudah Mengerti Dan Kalau Belum Mengerti Taruh Aja Di Kolom Komen Nah Ini 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 Juga Misalnya Pekerjaan Yang Belum Karena Kapal Operasi Misalnya Kita Bisa Postpon Untuk Di hari Berikut Artinya Ditunda Misalnya Surpay Ini kan Tidak Bisa Kita Kerjain Ini kan Surpay Misalnya Kita Tidak Bisa Kerjain Misalnya Dia Pekerjaannya Juga Overhaul 5 Tahunan Kita Bisa Postpon Misalnya Kita Ambil Postpon Ini Turbo Charge Kita Belum Kerjain Ini Turbo Charge Kita Belum Kerjain Overhaul Turbo Charge Karena Rencana Mau Overhaul Turbo Charge Ini kan Tanggal 14 September Bulan Depan Nah Karena Sudah Lewat Kita Bisa Postpon Disini Caranya Kita Kita Klik Dua Kali Dia Keluar Nanti Ini Kadang Ya Nah Ini Ada Kolom Postpon Artinya Ditunda Kita Bisa Tunda Postpon Kita Klik Ini Dia Akan Keluar Begini Ditunda Ditundanya Kapan Alasannya Apa Ditunda Recent Alasannya Apa Kita Bisa Ketik Misalnya Alasannya Apa Facial Kapal Sibuk Operasi Atau Kita klik Aja Spare Part Tidak Ada Menunggu Spare Part Apa Alasannya Waiting Spare Kapal Kapal Sudah Ada Spare Tapi Kapal Sibuk Operasi Kita Tulis Aja BC Operation BC For Operation Kita Ketik Aja Oke Kemudian Kira-kira Running Hournya Kapan Mau Dikerjain Mau Tambah Berapa Hari Satu Hari Kan 24 Jam Habis Kita Tunda Aja Misalnya Satu Bulan Tambah 30 Hari Berarti 340 Kita Hapus Misalnya 900 Berapa Tadi 90 340 290 Tambah Jamnya Misalnya Kita Tambah 100 Jam 290 Bikin Aja 390 Misalnya 100 Jam Kedepan 390 Oke Kita Oke Artinya Ditunda 100 Jam Barang 3 hari Kedepan 4 hari Kedepan Lebih Oke Jadi Pekerjaan Yang tadi Yang belum Dikerjakan Dia langsung Hilang Dari Perenaran Dari Daftar Kita Close Nah Tadi Turbo Turbo Tadi Turbo Overhaul Yang kiri Dia langsung Hilang Dari Peredaran Dan Dia Akan Muncul Lagi Sesuai Dengan Running Hour Mesin Atau Yang Anda Tunda 100 Jam Dia Akan Nongol Lagi 4 hari Kemudian 4 hari Tambah 5 jam Tambah 4 jam Jadi Itu Nah Kalau Saya mau Jelaskan Ini semua Satu Minggu Ini Tidak Cukup Dan Tentu Akan Panjang Jadi Kalau Yang Jadi Pertanyaan Interview Interview Mengatakan Bahwa Jelaskan Dan Ini Masih Banyak Ya Kalau Kita Mau Ini Misalnya History Job Juga Ada Di Sini Ini Semua Kerjaan Yang Kita Sudah Lakukan Kalau Tidak Dikerjakan Jangan Diisi Dikerjakan Dia Baru Diisi Bisa Ditunda Kalau Tidak Ini Dipospon Tadi Seperti Saya Kasih Contoh Bahkan Untuk Masuk Di Plain Maintenance Ini Termasuk Minta Spare Part Purchasing Cara Mintanya Bagaimana Coba Lihat Kita Lihat Overview Nah Inilah Barang Barang Yang Kita Rencana Mau Minta Ini Apa Yang Misalnya Deck Minta Apa Yang Ini Musim Minta Misalnya Bulb Seat Jadi Masih Di Draft Masih Di Draft Bulb Seat Ini Nah Saya Mereka Tidak Bisa Approve Tanpa Sepengetuan Chip Engineer Misalnya Bulb Insight Kita Klik Bulb Insight Kita Lihat Disini Oke Nah Kita Lihat Order Lainnya 20 Pitches Dia Minta Bulb Insight Exiles Oke Kalau Mau Tambah Insight Ini Panjang Ini Kalau Mau Dijelaskan Videonya Satu Dua Jam Tidak Cukup Cuma Ini Aja Sebagai Contoh Saya Bisa Approve Karena Belum Ada Nomor Permintaannya Biasanya Kalau Kita Nomornya Misalnya Kapal Apa Strap Ini Tanggal Dua Ini Strap Ini Strap Ini 2021 Ini dia Otomat Kita Tidak Apa Departemen Departemen Yang Minta Saya Yang Is Muzin Permintanya Apa Estimate Kapan Mau Diantar Disini Ditulis As soon as Possible Kita Bisa Tapi Ini Kan Bukan Arjen Untuk Sperpet Aja Oke Kemudian Siapa Yang Incas Di Kantor Tinggal Ini Pilih Siapa Incas Di Kantor Oke Terus Pelabuhan Mana Yang Mau Diantar Ini Biar Nggak Diisi Orang Sudah Tahu Kapal Anda Di Pelabuhan Mana Nah Gitu Ya Terus Ini Yang Minta Siapa Second Engineer Tapi Dia Tidak Bisa Kirim Saya Suruh Dia Dia Tidak Bisa Kirim Hanya Saya Cheap Engineer Yang Harus Mengontrol Ini Kemudian Bisa Terkirim Jadi Kita Buka Lagi Ini Kita Buka Karena Ini Masih Di Draft Dia Nanti Kalau Saya Sudah Approve Dia Akan Kesini Dan Ini Kita Semua Permintaan Kita Bisa Tracking Apa Kantor Kita Sudah Negosiasi Harga Apa Sudah Dikirim Atau Sudah Dimana Kita Bisa Tiki Apa Dia Belum Order Ada Ada Disini Apa Lagi Diminta Ke Tokonya Atau Bagaimana Disini Ini Dia Lagi Sudah Order Kita Bisa Tahu Semua Disini Jadi Kita Bisa Tahu Oh Ini Yang Dia Mau Antar Dari 20 Item Cuma 10 Kita Bilihat Partial Receipt Kita Bisa Cancel Perminta 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 Kita Nah Sekarang Kita Bisa Saya Kasih Contoh Ini Bulb Seed Dia Akan Lari Ke Karena Saya Sudah Approved Ini Dia Approved Draft Dia Bilang You Need To Save Change Order To Proceed Maksudnya Kau Mau Lanjutkan Ini Atau Cuma Mau Save Di Draft Saya Mau Lanjutkan Yes Dia Bilang Ini Bukan Kau Yang Bikin Ini Orang Lain Yang Bikin Tapi Kau Setuju Apa Yang Dia Bikin Ini Apa Begini Someone Yang Apa Kita Approve Kita Yes Aja Karena Kita Tahu Yang Order Second Engineer Nah Disini Keluar Nomornya Ini Namanya Requisition Kita Klik Kita Klik Jadi Kita Sudah Approve Untuk Order Yang Dibuat Second Oke Nah Inilah Nomornya Ini Nomor Permintaan Yang Akan Dikeluarkan PO Nanti PO Nya Ini Begitu Kita Yes Proceed Lanjutkan Proceed Yes Dia Sudah Bukan Di Draft Lagi Permintaan Ini Kita Tutup Dia Sudah Bukan Disini Lagi Bukan Di Draft Lagi Tapi Sudah Approve On Sib Nah Ini Dia Approve On Sib Approve On Sib Kita Bisa Buka Dimana Dia Dari 33 Ini Me Valve Kita Bisa Lihat Nah Coba Yang Spare Part Yang Sudah Di Approve Dia Yang Terakhir Sesuai Dengan Nomor Nah Ini Dia Nah Ini Dia Yang Saya Sudah Approve Permintaan Daripada Second Engineer Dengan Nomor Permintaan LSC 210146 M Maksudnya Mesin M Kita Ketik Kita Ketik Nah Kita Lihat Yang Sudah Di Approve Dan Kita Buka Kalau Ada Mau Sertakan Dokumen Atau Foto Barangnya Begini Foto Anda Bisa Taruh Di Atas Dokumen Disini Nanti Dan Bisa Atas Dokumen Disini Add File Add File Artinya Kalau Anda Mau Sertakan Foto Nah Sebelum Di Print Atau Di Email Ini Tidak Perlu Di Email Ini Sudah Langsung Masuk Ke Kantor Singapura Tidak Perlu Lagi Jadi TM Master Permintanya Kita Tidak Perlu Kita Sudah Kirim Barang Ini Tidak Perlu Tidak 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 Buka Ini Buka Kita Bisa Lihat PDF Ini Dia akan jadi begini boleh di print, boleh tidak kan untuk menghemat kertas yang minta second engineer dan boleh di print dan ini nomornya boleh disertakan ke email boleh juga diam-diam aja mereka udah tahu bahwa kita minta ini barang, itulah hebatnya sistem, namanya TM Master 2 jadi PMS kau di kapal apa ini namanya, TM Master 2 PM saya jadi saya punya PMS ini, TM Master kalau orang yang sudah tahu TM Master, mereka tidak akan banyak tanya jadi ini termasuk PMS, permintaan barangnya disitu karena termasuk dalam maintenance semua, dan tadi jenis-jenis pekerjaannya yang harus yang mau dilakukan dan ini dia akan save di PO semua ini, ini kantor di Singapura juga bisa buka dilihat, oh sudah ada di approve dan Singapura akan melindaklanjuti misalnya kita bisa lihat disini kalau kantor kita sudah order enggak kita tinggal kirim ini on order oh sudah di mana ini barang oh lagi di order lihat, kita punya ini kita buka oh ini, oh ini permintaan lagi di order lagi nego harga begitu hebatnya ini PMS ini di kapal begini nanti ada video cara saya ada video yang saya sudah save di ini saya cara menggunakan ini TM Master karena kalau di kapal-kapal luar di kapal-kapal ini kita maintenance itu sudah terprogram mulai dari satu hari sampai jam lima jam satu tahun lima tahun satu minggu tiga bulan semua sudah terprogram jadi terima kasih kepada yang komen untuk meminta saya menjelaskan tidak terpikir juga tapi luar biasa juga karena saudara sudah menanyakan dan memang itu sangat penting di interview itu mengenai interview itu PMS banyak orang saya interview PMS mereka tidak bisa mereka tidak mengerti plan maintenance sistem di kapalnya sendiri dan mereka tidak bisa menjelaskan seperti ini karena kalau kita bisa jelaskan walaupun tanpa melihat video ini ini kalau kita bilang di kapal di kapal kamu itu PMS nya seperti apa sistemnya bagaimana cara Anda melakukan maintenance di kapal Anda itu jawabnya begini sudah terprogram di sistem di dalam komputer saya mulai dari jamnya ada harinya bahkan tahunan bulanan minggu sudah ada di dalam setiap hari ada job masuk yang mana yang harus kita kerjakan setiap hari jadi sudah ada betul-betul terencana bahkan harga-harga spare part nya pun ada di sini dan kalau misalnya kita mau cari kita pakai impa yang punya yat jadi kita bisa lihat nomornya apanya ada semua impanya juga di sini jadi ini luar biasa jadi itu bayangan saya terima kasih buat saudara yang sudah komen yang menanyakan bagaimana interview nya kalau mengenai PMS jawabannya begini dan kalau masih ada penjelasan saya yang kurang silahkan ditanyakan di kolom komen atau yang ingin lagi saya upload dan untuk safety device saya akan jelaskan di video yang berikut kalau interview mengenai safety device kalau safety device itu kan namanya juga itu alat pengaman supaya mesin kita itu tidak meledak kalau panas dia alarm bagaimana ngetesnya bagaimana ngetesnya kalau olinya turun bagaimana ngetesnya oli alarm turun atau air pendingin kurang panas itu namanya safety device dan masih banyak lagi safety device ya termasuk apa namanya overload over RPM kelebihan RP itu semua safety device nya ada jadi kalau dia over RPM dia akan alarm dan mati dan cara tesnya itu bagaimana nanti saya akan upload di video berikut karena kalau untuk di upload juga safety device digamung dengan PMS jadi agak rancu jadi saya buat inilah interview mengenai PMS mereka akan menanyakan PMS di kapal anda apa jangan juga dijawab PMS di kapal anda oh saya tidak ada PMS wah itu salah tetap ada PMS sekalipun itu manual bukan terkomputerisasi semacam ini nah ini ada order 79 order tidak penting kalau mau bikin order juga misalnya new mau minta apa disini kamu mau minta apa disini mau minta pompa ini nanti saya akan bagi yang berminat mungkin saya boleh saya kirim videonya cara menggunakan TM Master ini kalau anda mau gitu jadi itulah kita kembali lagi jadi itulah kawan-kawan pelaut sistem pemeliharaan yang terencana di kapal saya atau di perusahaan Emas ini bukan di kapal ini aja di kapal semuanya jadi kita ada password dan kita tinggal masukkan password kita kita pindah di kapal mana selama masih dalam perusahaan Emas itu passwordnya sama di TM Master jadi buat rekan terima kasih banyak tidak terpikirkan juga anda mau bertanya tentang ini bagaimana kalau mereka interview tentang PMS di kapal anda ini jawabannya seperti yang saya sudah jelaskan seperti ini kalau saya sebagai yang interview saudara karena saya disini di Afrika saya ditugaskan untuk menginterview para inginir yang akan join di kapal sini atau di Afrika sini saya ditugaskan baik melalui telepon ataupun ketemu muka dengan muka saya ditugaskan beberapa kali untuk interview para inginir yang akan join disini khusus inginir aja ya jadi inilah sedikit penjelasan saya kalau masih kurang bisa di kolom komen majulah pelaut Indonesia cintai pekerjaan saudara kita orang mesin belajar dan belajar dan belajar saling berbagi dan supaya kita sama-sama mendapatkan ilmu tukar-menukar ilmu supaya kita bisa bersaing dengan pelaut-pelaut yang lain jayalah pelaut Indonesia terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang belum dan tolong disebarkan ke kawan-kawan saudara apabila Anda berkenan saya mengucapkan terima kasih sebarkan ke kawan-kawan saudara video-video yang saya sudah upload ini ke kawan-kawan injenir atau kadet atau taruna agar supaya mereka juga bisa mendapat masukan sebelum join ke kapal terima kasih selamat siang